ini loko udah gede ini bikin dipayak bayam enak juga ya melar-marin oh crunchy ya hai semua assalamualaikum welcome back to my channel hai apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada semoga baik-baik saja ya teman-teman nah teman-teman di Inggris hari ini cuacanya hujan terus ya tiap hari kemarin hujan seharian hari ini juga hujan ini agak terang sebentar aku mau manen semuanya yang ada di kebun teman-teman karena hujan plus dingin semuanya pada busuk jadi aku cepat-cepat aja panennya teman-teman ya karena ini ntar lagi udah hujan tuh sebelah sana hitam banget ya terus sebelah sini anginnya juga kunceng tuh udah kelihatan kan ayo kita langsung aja panen sini 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 bang jangan di dalam terus bang ini gak kuat dingin ayo come on British man iya 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 panen panen yang ijo-ijo hari ini ya pokoknya hari ini panen yang serba ijo teman-teman soalnya kalau gak dipanen ini loh udah busuk nah nah kayak gini udah busuk oh tuh kan udah pada busuk dan jatuh-jatuh kayak gini tuh makanya ini mau tak ambilin semua lah sayang-sayang ya bisa dibikin sambil ijo oke langsung aja aku mulainya Bismillahirrahmanirrahim panennya cepat-cepat aja ini bang closer bang it's okay green i can making sambal hijau i can leave it outside become red this one ya pokoknya ini tak panen semua ini juga ijo-ijo karena gak mungkin itu teman-teman jadi aku cepet-cepet tuh udah mulai hujan lagi makanya ini aku cepet-cepet tadi nah mulai udah meneret oke ayo sebelah sini bang dan ini terongnya juga aku mau ambilin teman-teman sebelah sini tuh udah gede impluk-impluk kayak gini tuh oh makanya harus kita ambil aja sekarang kalau gak gitu nanti busuk juga nanti busuk juga kena hujan Bismillah aduh oh tuh kewede kayak bang endi impluk-impluk ya kayak bang endi seorang tuh bibirnya bang endi cepres semua habis makan jangan persis anak cili yang sebelah sini sebelah sini masih tak itu gak tak ambil dulu lah ini kayaknya masih agak kekecil mungkin aku ambil sekarang oh iya gak usah kata bang endi kapan-kapan aja yang sebelah sini ini yang mau ambil ini pak jonya cepet-cepet ini ntar aja dimasak langsung ya bikin sambal terong teman-teman ya punya terong dan ini bayangnya juga yang seger-seger cepet-cepet ambil nanti banyak lobangnya juga kalau gak diambil lumayan seger kan buat campuran pasta lumayan kan organik teman-teman ini buat bang endi bang organik bang for you for you pasta and salad kalau bayam inggris ini bagus-bagus ya dia tahan cuaca dingin yang sebelah sini lagi bang sini bang aduh ini logo udah gede ini bikin dipayak bayam enak juga ya udah keliatan gak teman-teman udah mulai hujan biasanya kalau habis dipanen gini nanti nunggu lagi teman-teman subuh lagi oke hujan ayo masuk ke dalam hujan sekarang nanti lanjut masak aja ya nanti lanjutnya masak-masak tuh lumayan panennya dapat segini tuh tuh terongnya gak gede ayo 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 melbudan teman-teman habis panen-panen oh ini istirahat sebentar aja udah gelap lagi padahal disini jam 5 kurang jam 5an ya iya di luar udah kayak jam 12 malam tuh hitam gak keliatan apa-apa di luar udah gelap bang bang ini belum selesai kerja teman-teman jadi tak suruh ngambilin video sebentar ya bang ya ya terus aku suruh bantu dia sebentar oke aku disini mau bikin bayam aja teman-teman ya karena kali ini kayaknya aku gak bikin sambal terong dulu mungkin besok karena bang ini hari ini pinginnya makan pizza jadi kita hari ini makannya simple-simple aja terus aku mau pingin yang crunchy-crunchy gitu hari ini jadi aku mau bikin peyek bayam yang tanem tadi ini aku belum pernah bikin ini baru pertama kali dan disini bubunya udah aku siapin ada bawang ada ketumbar ada apa kunyit terus ada kemiri tak kasih daun jeruk karena aku suka baunya daun jeruk ya jadi tak kasih daun jeruk aja terus disini ini ada tepung beras tepung beras tak kasih 15 sendok terus ini tak tambahin tepung maizena teman-teman karena aku gak punya tepung tapioca jadi untuk perennya aja aku tak tambahin 2 sendok jadi biar gak cepet apa gak cepet lemas kayaknya tak tambahin gitu ya terus ini kita aduk mil tak kasih 250 no 200 200 not 250 oke pintar pintar no you not pintar oke ini aku bumbunya langsung blender aja teman-teman masuk sini oke oke langsung tak tambahin santan aja sedikit karena peyaknya biar gurih teman-teman gak usah banyak-banyak dan ini biar blendernya gampang langsung aja tak blender biar manduk sekarang langsung tak taruh sini aja bumbunya langsung dimasukin biar ini dikocerakin sama air kasih garam dikira-kira aja teman-teman ya sesuai takaran kalian nanti dicicipin oke diaduk terus sekarang tak kasih penyedap rasa juga kira-kira aja oke sekarang aku mau cicipin teman-teman ya aku mau cicipin sekarang rasanya udah pas belum bismillahirah udah pas hasilnya juga oke oke gini aja udah terus sekarang aku mau manasin pakai ini aja karena ini aja deng ini kan besar gitu karena aku pakai wajan yang lebar jadi aku pakai ini aja tak panasin minyaknya sekarang udah mulai goreng menggoreng gampang nah lalu bayamnya ini udah bersih ya tak masukin satu persatu terus digoreng goreng ini pertama kali mudah-mudahan berhasil oke teman-teman sekarang minyaknya udah panas langsung aku goreng aja ini pokoknya nanti bang andy harus coba coba ya awas kalau gak mau coba ya bang sambil masak bismillahirrahmanirrahim i think i need the long one ini aku harus pakai yang panjang nanti tanganku kena goreng bismillah sebelah sini ini udah matang sini bang udah matang peyeknya langsung gak taruh sini udah kelihatan keras banget tuh udah kelihatan kalau crispy mantap jiwa ini oke lalu next penggorengan oke lihat yang ini jumbo jumbo kalau minyaknya sudah panas cepat banget teman-teman sudah hampir matang oke ini apinya tak kecilin dulu sekarang aku mau coba-coba yang ini review review bismillah teman-teman hmm enak banget enak enak kenyang enak 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 sekali ya enak sekali pertama kali langsung berhasil teman-teman mantap kurih hmm cepat sedikit bang hmm enak-enak kurih enak 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 Ini juga sudah matang Cepat dulu rek Iya, kan Tuh, Bang, ini biar review Review ya, Bang Ya Oke Bismillah Oh, crunchy ya Ya, bagus ya Mantap Aku beritahu kamu, mantap, ini crunchy, seperti cracker Bang ini tidak percaya, teman-teman, Bang aja tak suruh coba Very crunchy Bagus ya Bagus ya Katanya Katanya itu giginya Bang Endi sampai copot Nah, itu Nah, ini persis hula hoop ya Bang ya Bagus 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 Ayo, selesai itu Bagus Bagus Terima kasih Sama-sama Wintah-wintah Nah, ini akhirnya sudah selesai teman-teman Bayemnya Ini aja yang hasil panen tadi Tadadadam Gitu tepat Crunch banget Ini, bak Ini Pertama kali Aku bikin, teman-teman Langsung berhasil Enggak usah dikasih telur ya Aku soalnya enggak terlalu suka amis-amis Kalau gorengan kayak gini Gini aja udah crunchy Soalnya dikasih tepung maizena sama santan Jadi udah gurih Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Enak epol Hmm Nyaman-nyaman Ini udah diet Hahaha Sama Bang Endi suruh diet ya Baru makan gini aja Bang Endi nggak terlalu suka Wah nyoba sedikit aja tadi Iya banget Dia sukanya keripik kentang Ya You like potato chip ya Anak Ini bisa tak taruh toples temen-temen ya Oke Kalau gitu aku mau sudahin aja video kali ini temen-temen ya Karena aku mau beres-beres dapur dan Bang Endi mau nyelesaikan kerja Di sini masih setengah 6-an Jadi Bang Endi belum selesai Karena selesainya dia jam 6 sore Oke Jadi aku mau sudahin aja video kali ini Terima kasih yang sudah menonton See you next video Bye